Penyebabnya apa? Ada tiga. Pertama, makanannya tidak seimbang. Karena 80% yang harus kita makan sayuran dan buah-buahan, 20% yang harus kita makan daging dan nasi. Tapi kenyataannya terbalik yang kita makan, 80% adalah daging dan nasi, sayuran dan buah-buahan kadang-kadang. Menyebabkan darahnya kental. Kalau darahnya kental, jantung ini mempunyai berat, otomatis tekanan darahnya tinggi. Kalau ada orang sudah kena penyakit jantung dan tekanan darah tinggi, akibatnya yang disetengkan urat tinggi. Penyebabnya apa? Ada tiga. Pertama, makanannya tidak seimbang. Karena 80% yang harus kita makan sayuran dan buah-buahan, 20% yang harus kita makan daging dan nasi. Tapi kenyataannya terbalik yang kita makan, 80% adalah daging dan nasi, sayuran dan buah-buahan kadang-kadang. Menyebabkan darahnya kental. Kalau darahnya kental, jantung ini mempunyai berat, otomatis tekanan darahnya tinggi. Kalau ada orang sudah kena penyakit jantung dan tekanan darah tinggi, akibatnya yang disetengkan adalah gejala strok. Pertama, migren, leher kaku, pundak kaku, tangan kesempatan dan kolesterol asap murah tinggi. Dan kedua, penyebabnya itu adalah istirahatnya kurang cukup. Seharusnya tidur yang cukup 6-8 jam per hari. Karena orang itu tidurnya di atas jam 12 malam, akibatnya adalah kena pH darahnya menurun, tekanan darahnya rendah, tubuhnya tidak seimbang, mukanya pucat, lemas dan tidak bergairah. Dan terakhir adalah orang bisa kena gejala strok karena tidak pernah olahraga. Karena tujuan olahraga adalah melancarkan sistem peredaran darah, mengelemaskan otot-otot tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki. Jadi membuang racun yang ada di dalam tubuh kita, yaitu keasitan darah, kekendalan darah, gula di dalam darah. Bapak, Ibu, ada tiga hal pokok yang harus diperhatikan. Pertama, makanannya harus seimbang. Kedua, tidur yang cukup. Ketiga, olahraga teratur. Nah, kalau tidak ada waktu, alat ini solusinya. Alat ini adalah suatu alat yang luar biasa, diciptakan Tuhan. Nah, diciptakan Tuhan yang begitu luar biasa. Karena alat ini asalnya dari letusan gunung berapi, terdiri 26 jenis batu mulia, dibakar 1.600 derajat selama jam. Dari Jepang, yang satu-satunya dilindungi negara, ada hak patennya. Intinya adalah melancarkan sistem peredaran darah. Untuk apa? Untuk penyakit jantung, darah tinggi, genceng manis, dan strok. Dan untuk masalah penyakit gejala strok. Ada migren, leher kaku, kundak kaku, tangan kesemutan, dan kolesterol tinggi. Dan alat ini sekali seumur hidup, sekali semuanya, dan bisa diwariskan anak cucu kita. Dan ini satu-satunya produk terbaik yang ada di Indonesia. Yang lain adalah tiruan. Nah, di situ ini banyak pejabat-pejabat tinggi yang pakai, pakar-pakar kesehatan banyak ya. Yang pakai dari, di antaranya pakar-pakar yang dari UNER, yaitu Dr. Abdul Mukti. Yang menyatakan bahwa kalung ini memang luar biasa. Karena ini nggak ada kelenik, nggak ada tujuan apa itu, yang mana ini ada suatu teknologi. Yang teluk ini adalah dari matahari, energinya dari matahari. Intinya adalah alat ini adalah melancarkan sistem peredaran darah. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Terima kasih pemeriksa, dan alat ini adalah untuk semuanya. Sekali seumur hidup, bisa diwariskan anak cucu. Dan di antara yang paling terbaik adalah tidak ada expired-nya. Mulai dipakai 0 tahun sampai usia dewasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.